Intro Dan untuk ketahanannya Dan untuk ketahanannya Namnya Ketahanan Halo semuanya, di video kali ini kalian udah pasti tau Aku bikin video untuk apa Ya, aku bikin tutorial untuk graduation Aku tau aku udah telat banget Untuk nge-upload tutorial ini Tapi makeup yang sekarang aku pake Kalian bisa pake ke acara-acara formal Atau acara-acara lainnya Yang mengharuskan kalian full makeup Dan di video kali ini aku menggunakan semua makeup Dari Wardah, jadi kalian bisa Gampang banget carinya Dan pertama-tama aku minta maaf banget Aku udah jarang banget nge-upload video Kalo kalian follow snapshot aku Kalian pasti tau kenapa, yang jelas masalahnya itu Tentang kulit aku Mungkin mulai dari minggu depan Aku akan nge-upload video setiap minggu Atau mending 2 minggu sekali ya Coba komen di bawah ya Kalian mau aku lebih sering upload Atau jarang-jarang aja Oke, langsung lanjut aja ke tutorialnya Selamat menonton! Pertama-tama sebelum mulai pake makeup Di video kali ini aku pake serum dari Wardah Ini Wardah Variance Defense with Vitamin C Aku menggunakan serum ini Karena aku pengen hasil makeup aku itu Lebih cerah dan lebih glowing Aku pake ini cuman 2 drop aja Karena ini bentuknya drop Dan aku aplikasikan ke seluruh wajah Dan serum ini aku gunakan juga sebagai primer sebelum makeup Jadi base makeup aku Selanjutnya aku akan pake Wardah Variance Defense with Vitamin C juga Ini aku pake DD Creamnya Aku gunakan DD Cream ini untuk menyamarkan beberapa bekas jerawat aku Ini aku aplikasikan ke beberapa bekas jerawat aja Karena setelah ini aku mau pake foundation Selanjutnya aku menggunakan Wardah Exclusive Liquid Foundation Hasil dari foundation ini gak made Dan untuk coveragenya ini light to medium coverage Jadi gak high cover gitu untuk wajah Ini aku taruh di tangan aku dulu Lalu pas udah agak hangat baru aku aplikasikan ke wajah Biar foundationnya lebih gampang diblendnya di wajah Dan aku juga akan aplikasikan ke leher Lalu aku akan setting foundation aku tadi Menggunakan Wardah Exclusive 2-Way Cake Ini aku menggunakan sponge dulu Untuk di bawah mata Untuk sisanya aku akan menggunakan brush Selanjutnya aku akan membuat alis aku Disini aku menggunakan Wardah Eyebrow Pencil Dan ini ada brushnya gitu Jadi kita lebih gampang buat ngatur alis kita Jadi pertama aku akan pake brushnya dulu Dan aku mulai buat alisnya Sebelum memakai eyeshadow Aku akan memakai DD Cream terlebih dahulu Aku emang udah suka banget sama eyeshadownya Karena itu bener-bener pigmented Dari semua drugstore makeup Menurut aku Wardah yang paling Bagus banget eyeshadownya Karena itu bener-bener keluar warnanya Tanpa perlu eye primer pun Dia sebenernya udah keluar Tapi aku disini pengen yang lebih Intense keluarnya Jadi aku pake DD Cream terlebih dahulu Pertama-tama aku akan menggunakan Warna biru muda terlebih dahulu Di bagian crease aku Itu untuk warna transisi juga Ke warna yang lebih gelap Warnanya keluar banget gak sih? Kayak pas aku coba tuh kayak Wow Selanjutnya aku akan memakai warna yang lebih gelap Yaitu aku pake biru tua yang ada disini Ini aku aplikasikan ke crease aku lagi Lalu aku akan blend lagi Sampai warnanya terlihat natural Dan gak ngeblok Selanjutnya aku akan memakai warna hitam Ini aku aplikasikan sedikit aja Lalu ini aku ratakan lagi Aku akan blend hitamnya Menggunakan eyeshadow warna biru tadi Lalu aku akan menggunakan warna putih ini Untuk dikopak mata aku Dan untuk inner cornernya Aku akan menggunakan warna Dan untuk mata ku yang sebelah kanan Aku akan menggunakan teknik yang sama Selanjutnya aku akan menggunakan eyeliner Disini aku pakai Wardah Eye Expert Optimum High Black Liner Yang aku suka dari eyeliner ini Junya kayak spidol gitu ya Jadi kita gampang ngeaplikasikan Eyelinernya di mata Dan yang aku suka dari eyeliner ini Ini waterproof Jadi kalau misalnya kita mau pergi dari pagi sampai malam Ini cocok banget Selanjutnya aku akan menggunakan mascara Tapi sebelum menggunakan mascara Aku akan menggunakan penjepit bulu mata terlebih dahulu Selanjutnya aku akan menggunakan Wardah Eye Expert Perfect Curl Mascara Bentuk brushnya seperti ini Selanjutnya aku akan memakai bulu mata palsu Selanjutnya aku akan memakai shading powder Lalu aku akan menggunakan warna putih ini Untuk di bawah tulang alis aku Selanjutnya aku akan menggunakan blush Selanjutnya aku akan memakai lipstick Disini aku memakai Wardah Intense Matte Lipstick Bentuknya seperti ini Dan aku pilih warna nude Karena disini aku udah bikin riasan mata Yang akan aku tonjolkan Jadi aku pilih warna lipstick yang lebih soft dibanding mata aku Yang aku suka dari matte lipstick ini Pas aku aplikasikan itu gampang banget Dan pas di bibir juga rasanya tuh kayak ringan gitu Dan untuk ketahanannya Lumayan tahan lama Walaupun aku makan atau minum Tetap masih ada di bibir Aku akan kasih tau full reviewnya di website aku Di www.stefanitalita.com Aku akan kasih swatchnya juga Full semua warna Dan warna itu bener-bener Bagus-bagus banget Jadi ditunggu aja reviewnya Oke ini udah selesai makeupnya Sekarang aku mau ganti baju dulu Ini dia hasil makeupnya Buat yang udah nonton video ini Please like this video And comment di bawah Kalian mau aku bikin video apa selanjutnya Karena biasanya sebelum bikin video Aku selalu baca komen-komen kalian dulu Dan kalau bisa sih Biasanya aku balesin Jangan lupa subscribe channel youtube aku Supaya kalian tau Kalau nanti aku upload video baru Jadi kalian langsung tau gitu Oke dan See you on the next video Bye bye